Kemudian apabila kita mencermati, bahwa Allah memerintahkan kita untuk beramal, karena dunia ini tempat kita beramal, orang-orang yang sudah meninggal itu, seandainya mereka dibangkitkan, terus ditanya, bangkitan sementara aja, ditanya, kamu apa sih yang kamu inginkan? Insya Allah jawaban mereka banyak, ada yang mengatakan aku ingin dibangkitkan hanya untuk sholat dua rokaat, aku ingin dibangkit sebentar hanya untuk bisa memberi sedekah, aku ingin bangkit sebentar hanya untuk bisa beristighfar, minta ampun pada Allah, tetapi semua itu sudah berlalu, makanya hidup inilah kesempatan yang ada pada kita ini, marilah kita manfaatkan, Untuk bisa berbuat yang bermanfaat, baik untuk diri kita, ataupun untuk orang-orang lain Kita lakukan hal itu, kita beramal, jangan kita menyenyakkan waktu kita, berlalu begitu saja tanpa ada perbuatan yang baik yang kita lakukan Karena hidup kita hanya sementara, tidak lama Nabi Allah Nuh AS, yang beliau itu hidupnya selama 950 tahun Namun, ketika beliau ditanya, bagaimana pandangan anda tentang dunia ini, mengatakan jauh oleh Nabi Nuh Kata beliau, dunia ini ibarat rumah yang memiliki dua pintu Aku masuk dari satu pintu, aku keluar dari pintu yang lain, tidak lebih dari itu Mengajar tertipu dengan dunia Yang terpenting bagaimana kita memperbanyak amal soleh, amal kebaikan Termasuk mendidih generasi, agar menjadi manusia yang beriman, yang bertakwa Yang bisa beramal, bisa berbuat sesuatu, untuk agamanya, untuk masyarakatnya, untuk negerinya